hai 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 jadi lanjutkan atau mungkin ada jargon baru ya pertama saya ucapkan Terima kasih ya atas silat rahmi kebangsaan yang diperkarsai oleh WD PKS kokatirman tentunya bagi kami ini sebuah makna yang sangat luar biasa bagaimana kita menjalur silat rahmi dalam konteks membangun demokrasi di Kabupaten Bandung yang paling penting adalah ini bagian dari peningkatan kapasitas baik dari pengurus termasuk juga teman-teman kami yang ada di praksi yang ada di gunung DPRD kalau kita sengaja melakukan bintek atau kajian tentu nilainya itu kurang optimal tapi dengan kunjungan ini kita terbangun sebuah emosional ya emosional antara teman-teman yang di parlemen termasuk juga antara Partai Kuali dengan DPRD PKS Kabupaten Bandung mudah-mudahan dengan posisi ini kita semakin dewasa dan berpolitik kita ingin kalaupun ya mungkin relatif kami usia-usia muda tapi ingin kami berpikir lebih tua dalam membangun demokrasi maksudnya oleh karena mudah-mudahan dengan suasana yang cair dibangun dengan suasana yang akrab dibangun saya yakin kita akan menjalankan track demokrasi dengan baik kita menjalankan track demokrasi dengan sehat itu yang paling penting terkait dengan apakah berbicara 2004 koalisi atau ada istilah Sabi Lungan Jiri tiga saya pikir kesamaan dalam membangun Kabupaten Bandung ini tentu harus kita satukan bukan hanya dengan DPRD PKS dengan 10 untuk partai politik yang ada di Kabupaten Bandung kita harus bangun bersama-sama membangun kebersamaan ini kunci dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung terjadi itu kan pilkada serentak oleh karenanya sangat wajar antar partai politik termasuk antara DPRD PKS itu membuat sebuah penjajaran kesamaan misi-misi dalam membangun demokrasi di Kabupaten Bandung. Pak tadi disebut Pak itu merupakan sinyal ada dibilang Sekjen Golkar 11-10-7 gimana itu? Ya selama ini kan di parlemen ini kan yang kita ketahui ya dalam konstelasi pilkada kemarin ada koalisi yang terbangun ya tapi kalau sudah di parlemen koalisi itu tentu dengan sendirinya kita tertanggalkan maka selama ini teman-teman selalu berdiskusi ya antara teman-teman Golkar PKS dengan Gerindra itu kita bangun diskusi kesamaan kebangsaan dalam membangun berbagai apa rencana dari pembangunan ya perencana pembangunan termasuk juga penganggaran ya kita selalu diskusi sesungguhnya ini bukan hanya dengan Golkar PKS Gerindra Partai PDI Perjuangan ya terus juga PKB juga sama PAN, Demokrat, Nasdem ya kita sama-sama diskusi dengan sehat mengacu kepada regulasi sehingga kontrol DPRD di parlemen itu betul-betul bisa maksimal itu yang kami lakukan jadi kalau tadi yang lebih intem misalkan 11, 10, 7 tapi sesungguhnya 55 anggota Dewan selama ini berkontribusi